Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam jumpa para saudara dan saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, tak kekurangan satu apapun. Senang bisa berjumpa kembali dalam Oase Rohani Katolik kali ini. Saya, Romo Karolus Puteranto Tri Hidayat, akan menemani para sahabat Oase Rohani Katolik satu jam ke depan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan, maka marilah sebelum kita menerima firman yang Allah berikan pada hari ini, kita satukan hati dan budi kita. Di hadapan Allah yang hadir menawarkan firman kehidupannya, kita buka hati kita dan kita mohon rahmatnya agar dapat menerima firmannya dengan hati dan budi yang terbuka. Mari bersatu dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah, Bapak kami syukur atas segala anugerah dan rahmat yang kau berikan kepada kami. Teristimewa kesempatan kali ini, engkau mengundang kami untuk lebih akrab berjalan bersamamu dengan merenungkan firman yang akan kami dengarkan. Terangilah hati dan budi kami, agar sabda yang kami terima mengubah kami dari dalam, sehingga kami siap menjadi pewarta kabar sukacitamu. Bunda Maria, teladan pendengar dan pelaku firman, doakanlah kami, putri dan putramu. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Para sahabat puasa rohani katolik yang terkasih, Bacaan pertama hari ini diambil dari Kitab Nabi Yeremia, Bap 28 ayat 1 sampai 17. Kitab Nabi Yeremia, Bap 28 ayat 1 sampai dengan 17. Peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem pada awal pemerintahan Zedekiah, Raja Yehuda, yaitu dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat. Nabi Hananya bin Asyur, yang berasal dari Gibeon, berkata kepadaku di rumah Tuhan, di hadapan para imam dan seluruh rakyat. Beginilah sabda Tuhan semesta alam ala Israel. Aku telah mematahkan penindasan Raja Babel. Dalam dua tahun ini, segala perkakas Tuhan, segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari rumah ini oleh Nebuchadnezzar, Raja Babel, akan diangkutnya ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan penindasan Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, di depan para imam dan seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, Amin. Semoga Tuhan berbuat demikian. Dan, moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan mengembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hananya, dengarkanlah perkataan yang hendak kukatakan kepadamu dan kepada seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang Nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa Nabi itu benar-benar diutus Allah. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar yang terpasang pada tengkuk Nabi Iremia lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan seluruh rakyat, Beginilah sabda Tuhan. Dalam dua tahun ini, begitu juga lah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel dari tengkuk segala bangsa. Kemudian pergilah Nabi Iremia dari sana. Dan sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar dari tengkuk Nabi Iremia, bersabdalah Tuhan kepada Iremia. Beginilah, Pergilah dan katakanlah kepada Hananya. Beginilah sabda Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah sabda Tuhan semesta alam, alah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di Padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Iremia kepada Nabi Hananya, Dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, dan engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah sabda Tuhan, Sungguh, aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah menghasut rakyat murtad kepada Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ketujuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan dengan referen, Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, Ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, Ya Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukumu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, Ya Tuhan. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukumu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, Ya Tuhan. Biarlah orang-orang takwa berpihak kepadaku, Orang-orang yang paham akan peringatan-peringatanmu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, Ya Tuhan. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu, supaya jangan aku mendapat malu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, Ya Tuhan. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasahkan aku, tetapi aku hendak memerhatikan peringatan-peringatanmu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, Ya Tuhan. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukumu, sebab engkaulah yang mengajar aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, Ya Tuhan. Pembacaan Injil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 36. Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 36. Aleluya, Aleluya, Rabi, engkau anak Allah, engkau lah Raja Israel. Aleluya, Aleluya, Tuhan sertamu, dan sertamu juga inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya keseberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam tiga malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, itu hantu. Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka katanya, Tenanglah, akulah ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru, Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Kata Yesus, Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Orang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, Sungguh, engkau anak Allah. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai-jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita izinkan firman yang kita dengarkan baru saja tadi untuk masuk ke dalam batin kita dan tumbuh dari sana serta berbuah mengubah hidup kita. Kita hening sejenak. Syukur ya Allah untuk firmanmu, firmanmu pelita bagi langkah hidup kami, ubahlah kami dengan firman yang baru saja kami dengarkan ini. Demi Yesus, putramu, Tuhan dan saudara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat wasserohani katolik yang terkasih, kabar sukacita yang ditawarkan melalui firman pada hari ini adalah Tuhan mengubah kita melalui peristiwa suka-duka hidup kita hari lepas hari. Maka melalui banyak peristiwa tersembunyi kekuatan dan kehendak Allah untuk menyempurnakan kita seperti sabda Tuhan sendiri, hendaklah engkau. Sempurna, karena Bapamu di surga adalah sempurna. Baik, kita mengupas bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia 28 ayat 1 sampai 17. Dalam bacaan pertama ini kita melihat ada persaingan antara Nabi Hananya dengan Nabi Yeremia. Persaingan dalam arti ada dua nubuat yang saling bertentangan di sini. Di satu sisi, Nabi Hananya menubuatkan berakhirnya penjajahan kerajaan Babylonia atas raja-raja lainnya, khususnya atas kerajaan Yehuda. Sementara Nabi Yeremia menubuatkan sebaliknya bahwa kekuasaan Nebuchadnezzar akan bertahan lama. Israel masih akan ada di bawah dominasi kerajaan atau kekaisaran Babylonia. Maka ini nubuat mana yang benar? Apakah nubuat berakhirnya kerajaan Babylonia dan bebasnya kerajaan Yehuda dari Hananya? Atau masih bertahannya kekuasaan Babylonia atas Yehuda? Dan Nebuchadnezzar akan menjadi raja dalam waktu yang lama seperti yang nubuatkan Nabi Yeremia. Ini kurang lebih konflik yang ada dalam bacaan pertama. Sebagaimana kita tahu ternyata nubuat Nabi Yeremia itu yang benar. Tapi sebelum kita masuk ke sana baik kalau kita lihat latar belakang yang lebih luas dahulu. Jadi kisahnya adalah Yeremia mendapatkan firman Tuhan bahwa kerajaan kekaisaran Babylonia di bawah Nebuchadnezzar akan menguasai kerajaan-kerajaan termasuk kerajaan Yehuda dalam jangka waktu yang lama. Dan pada waktu itu sudah akan ada lima raja atau lima utusan raja-raja yang dikirim ke Yehuda untuk bertemu dengan penguasa Yehuda. Apa yang hendak mereka bicarakan? Mereka akan membicarakan pemberontakan terhadap penguasa Babylonia yaitu Raja Nebuchadnezzar. Ini tentu bertentangan dengan kehendak Allah. Maka Allah berfirman kepada Yeremia untuk membuat lima kuk. Maaf enam kuk. Kuk itu apa? Kuk itu kayak semacam bajak yang kalau para petani itu memasang di apa namanya tengkuk sapi atau tengkuk kerbau ketika petani membajak sawah. Jadi Yeremia diminta oleh Allah untuk membuat enam kuk dari kayu. Satu kuk itu akan dipasang ke tengkuk Yeremia. Lima kuk itu akan diberikan kepada lima kerajaan yang datang ke Yehuda untuk berdiskusi dengan kerajaan Yehuda tentang pemberontakan terhadap Raja Nebuchadnezzar. Itu adalah tindakan simbolis, tindakan kenabian simbolis sebagai wujud dari nubuat Nabi Yeremia bahwa kerajaan Yehuda masih akan ada di bawah penjajahan kerajaan kekaisaran bangsa Babylonia. Nah itu yang ditentang oleh Hananya. Maka dalam bacaan pertama kita dengarkan tadi bagaimana Hananya menentang nubuat Nabi Yeremia dan Hananya merebut kuk yang ada di tengkuk Nabi Yeremia lalu dipatahkan. Nah itu sebagai simbol bagaimana menurut Hananya hanya dalam waktu dua tahun Babylonia akan runtuh dan Yehuda akan bebas. Tetapi sebagaimana kita tahu ternyata itu tidak terjadi. kuk yang dibuat dari kayu akan diganti kuk dari besi sebagai simbol bahwa pemerintahan Babylonia akan bertahan lebih lama dan Babylonia akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendidik bangsa Israel. Nah ini dia. Jadi sebenarnya kisahnya seperti itu backgroundnya seperti itu. Maka pertanyaannya adalah kok bisa kerajaan Yehuda bangsa bangsa pilihan Allah kok bisa kalah dari bangsa lain? Kok bisa Yehuda yang menyembah Yahweh Allah yang benar Allah yang tunggal Allah yang satu kalah dengan bangsa Babylonia yang menyembah berhala kok bisa? Maka pertanyaannya mengapa itu terjadi? Nabi Yeremia diutus oleh Allah untuk menjelaskan mengapa bangsa Yehuda yang menyembah Allah yang benar kok kalah dari bangsa Babylonia yang menyembah dewa-dewi yang hanya buatan manusia itu. Dan ini jawaban Allah melalui Nabi Yeremia. Kerajaan Yehuda kalah di tangan bangsa Babylonia di bawah pemerintahan Raja Nebuchadnezzar karena bangsa Yehuda tidak setia tidak mentaati perintah Yahweh Allahnya. Maka peristiwa takluknya bangsa Yehuda kalahnya bangsa Yehuda secara militer dan politik dari kerajaan Babylonia adalah sebagai sebuah hukuman atas ketidaksetiaan bangsa Yehuda. Atau lebih tepatnya peristiwa sejarah kalahnya bangsa Yehuda itu merupakan peringatan dari Allah. Sebuah kesempatan bagi bangsa Yehuda untuk introspeksi untuk melihat ke dalam apa kesalahan yang telah kubuat pelanggaran apa yang sudah kulakukan. Ini yang tidak diakui oleh Nabi Hananya. Nabi Hananya hanya melihat peristiwa politik dan militer. Nabi Hananya tidak melihat bahwa Raja Nebuchadnezzar dan kekuatan kerajaan Babylonia sedang dipakai Allah untuk mendidik bangsa Israel untuk introspeksi diri. Ini dia. Ini pesannya sebenarnya. Maka kekalahan, penderitaan, itu sebuah undangan dari Allah untuk introspeksi diri. Maka pertanyaannya, loh kerajaannya Yehuda salahnya apa waktu itu sampai dididik secara keras oleh Yahweh, oleh Allah melalui Raja Nebuchadnezzar dan Kerajaan Babylonia. Salahnya ada dua. Sebelum Yeremia, satu abad sebelum Yeremia, ada seorang Nabi yang juga bernubuat tentang penghukuman Yerusalem, yaitu Nabi Mika. Nabi Mika mengatakan, Ha Yerusalem, Allah tidak menghendaki kurban bakaran, Allah tidak menghendaki ratusan ribu lembu, ratusan ribu domba, dan lemak-lemaknya yang harum itu. Yang Allah kehendaki adalah melakukan keadilan, mencintai kesetiaan, dan berjalan dengan kerendahan hati dihadapan Allah. Ini yang dikehendaki Allah. tiga hal, yaitu melakukan keadilan, lalu mencintai kesetiaan, dan berjalan dengan rendah hati dihadapan Allah. Ketiga-tiganya tidak dilakukan oleh bangsa Yehuda. Satu abad setelah Mika, Raja bangsa Yehuda belum melakukan itu. Maka penindasan bangsa Babylonia ke atas bangsa Yehuda merupakan peringatan. Hei, apa sih yang sudah kamu buat? Mengapa kamu tidak mentah hati Allah? Maka aku akan mendatakan satu peristiwa yang membuat kamu introspeksi, yaitu penjajahan bangsa Babylonia. Maka ada dua kesalahan. Yang pertama, bangsa Yehuda tidak melakukan keadilan. Pada waktu itu, juga di zaman Yeremia, para pemimpin bangsa Yehuda itu tidak berlaku adil. Apa artinya berlaku adil menurut kitab suci? Berlaku adil menurut kitab suci itu artinya tidak memandang orang, tidak membeda-bedakan orang. hukum diperlakukan diperlakukan sama siapapun orangnya. Inilah akar kata dari adil, yaitu misfat. Misfat itu artinya semua sama dihadapan hukum, yaitu hukum Allah. Entah orang kaya, entah orang miskin, entah orang terpandang, entah orang yang rendah, itu pelakuannya sama semua dihadapan hukum. Itu perlu ditegaskan. Karena apa? Karena pada masa itu orang yang berkuasa, orang yang kaya, orang yang terpandang cenderung menindas yang miskin, yang tidak terkenal, yang lemah. Maka kesamaan hukum artinya merendahkan yang tinggi supaya sejajar dengan yang rendah. Yang tinggi tidak bisa menindas yang rendah. Sebaliknya yang rendah punya hak yang sama dengan mereka yang statusnya lebih tinggi. Nah itu artinya keadilan. Dan itu tidak dibuat oleh pemimpin bangsa Yehuda pada waktu itu. Pemimpin agama, para imam, para pemuka masyarakat yang ada di Sanhedrin, para pemimpin masyarakatnya, penatuannya, itu memperlakukan hukum sewenang-menang. Yang bisa bayar, itu dilayani lebih. Yang tidak bisa bayar, itu ditindas. itu sebabnya Allah menghukum, Allah memberi waktu di bawah penindasan kerajaan Babylonia supaya bangsa Yehuda introspeksi. Ternyata kita tidak melakukan keadilan. Ini waktunya kita mengubah diri. Ini waktunya kita berbenah seperti lagu Ebit G.A.D. Yuk kita melihat ke dalam untuk membersihkan batin kita. Itu. Maka bencana, malapetaka, ketidak beruntungan, itu bisa sebenarnya kita jadikan momen untuk melihat ke dalam diri kita. Apa yang bisa kuperbaiki. Persis seperti yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Yang kedua, selain melakukan ketidakadilan, bangsa Yehuda juga menyembah ilah-ilah palsu. Pada masa itu terkenal yang namanya perkawinan suci. Jadi, para petani untuk mendapatkan hasil panen yang bagus, mereka akan naik ke gunung-gunung, ke bukit-bukit di daerah Yehuda untuk melakukan maaf hubungan suami-istri suci dengan para pendeta suci, pendeta perempuan yang suci. Karena bagi mereka, ketika melakukan hubungan badan seperti itu, dengan para pendeta suci di kuil-kuil ilah-ilah dewa-dewi kafir, maka tanah pertanian mereka juga akan dijamin kesuburannya. Nah, ini juga ditegur oleh Nabi Yeremia. Kamu sudah punya Allah sebagai mempelai. Kamu sudah punya Allah yang benar. Kenapa kamu berzinah dengan dewa-dewi lain dengan melakukan ritual-ritual seperti itu? Kamu tidak percaya pada berkat Allah untuk tanah pertanianmu. Nah, ini yang diminta oleh Allah melalui Nabi Yeremia untuk introspeksi. Ketika Yehuda ada di bawah penindasan bangsa Babylonia. Saatnya kamu melepaskan ambisi politik. Saatnya kamu melepaskan nasionalisme sempit. Saatnya kamu melepaskan masalah militer sosial. yuk kita introspeksi ke dalam yuk. Ketidaksetiaan apa yang sudah kubuat dihadapan Allah. Ketidakadilan apa yang sudah kudubuat sehingga Allah menghukum, mendidik Israel secara demikian. Maka untuk kita pesannya juga jelas sekali. Kerapkali kita itu tidak tahan dengan ketidakberuntungan. Kerapkali kita merasa Tuhan tidak adil ketika kita mendapatkan kemalangan. Bukankah kemalangan yang kita terima, ketidakberuntungan yang menghampiri hidup kita, itu juga bisa kita jadikan kesempatan untuk hening, untuk merenung, untuk introspeksi apa yang sudah terjadi. Ini, yang paling penting ini, bagaimana peristiwa-peristiwa entah baik entah buruk, itu kita manfaatkan untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik. Mendina, mendidik diri kita sendiri menjadi lebih baik. Kalau kita berlihat secara demikian, maka ketidakberuntungan atau nasib malang itu justru menjadi batu loncatan sehingga kita bisa berjalan melangkah lebih maju. Ada pepatah, kita mundur dua langkah untuk maju tiga langkah. Ini dia, itu yang dikehandaki Allah bagi kita seperti yang dikehandaki Allah bagi bangsa Israel. Maka ada momen, masa-masa gelap, kita jadikan waktu untuk introspeksi, untuk melihat ke dalam dan memperbaiki diri seperti yang Allah kehandaki, seperti yang Allah pesankan kepada bangsa Israel melalui Nabi Irelia. tentu tidak mudah. Itu sebabnya Nabi Iremia berjalan bersama bangsa Israel dengan mengenakan kuk di tengkuknya. Maka kalau kita mengalami hal-hal seperti itu, ingat kita tidak sendirian. Sebelum kita kupas lebih jauh tentang hal ini, kita break sejenak, lalu nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Hidup TV mempersembahkan Puasa Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Puasa Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam sesi yang kedua untuk permenungan firman Allah pada hari ini. sebelum langkah lebih jauh kita ulangi kembali apa yang sudah kita dalami pada sesi yang pertama tadi. Pada sesi yang pertama kita sudah membahas bagaimana Nabi Yeremia berhadapan dengan Nabi Hananya dan nubuat mereka saling bertentangan. Sementara Hananya menubuatkan berakhirnya masa kekuasaan Raja Nebukadnesar yang otomatis berakhirnya pula penindasan kerajaan Babylonia atas kerajaan Yehuda Nabi Yeremia mengatakan tidak Nebukadnesar akan masih lama menjadi Raja dan kekuasaan Babylonia akan masih lama menindas kerajaan Yehuda dan kerajaan kerajaan lainnya. Mana yang benar kita tahu dalam bacaan nubuat Nabi Yeremia yang benar dan kita tahu bagaimana Nabi Yeremia membantu bangsa Yehuda untuk memahami kenapa mereka walaupun sudah menyembah Allah yang benar walaupun dimiliki oleh Allah yang benar kok kalah dari para penyembah dewa-dewi buatan manusia yaitu kerajaan Babylonia. Yeremia menjelaskan kalahnya bangsa Yehuda itu merupakan peringatan dari Allah. Sebuah pendidikan dari Allah untuk mengundang bangsa Yehuda introspeksi ke dalam batin mereka terutama untuk memperbaiki dua hal yang sudah mereka buat yaitu ketidakadilan dan penyembahan dewa-dewi atau ilah-ilah yang palsu. Dengan kata lain kalahnya bangsa Yehuda dan dijajahnya bangsa Yehuda oleh bangsa Babylonia melalui Raja Nebuchadnezzar adalah sebuah undangan bagi bangsa Yehuda untuk mawas diri untuk introspeksi untuk mendidik diri sendiri agar naik tingkat yaitu menjadi bangsa yang lebih setia dan lebih berlaku adil sesuai dengan kehendak Allah melalui Nabi Mika satu abad sebelum Nabi Yeremia yang mengatakan inilah yang dikehendaki Allah yaitu berbuat adil cinta akan kesetiaan dan berjalan bersama Allah dalam kerendahan hati itu dia maka pesannya bagi kita jelas hendaknya setiap peristiwa yang kita jalani kita alami entah buruk entah baik itu kita renungkan kita jadikan momen untuk introspeksi untuk berkembang lebih baik berjalan bersama Tuhan ini dia maka izinkan saya menambahkan beberapa poin dari hal ini poin yang pertama hidup menurut kehendak Allah dalam tradisi Yahudi artinya menaati hukum karena hukum itu bukan sekedar aturan tapi hukum adalah memiliki pusat hukum itu identik dengan hidup yang punya pusat kalau tidak ada hukum tidak ada pusat kehidupan maka yang ada adalah kekacauan maka mari kita bayangkan bayangkan ada perempatan perempatan itu ada lampu merahnya gunanya lampu merah apa untuk mengatur lalu lintas supaya kalau ada dari sisi lain itu sedang merah artinya kesempatan untuk sisi lain jalan bayangkan di perempatan itu lampu merahnya tidak berfungsi entah semuanya merah entah semuanya hijau itu akan jadi kacau chaos karena tidak ada yang mengatur tidak ada pusat yang mengatur jalan lalu lintas demikian juga hidup kita hidup kita kalau tidak mentah hati satu hukum yang berpusatkan kepada Allah dan pusat itu ada di hati kita sebagaimana dikatakan Nabi Yeremia hukum hukum kutanamkan dalam hatimu hukum yang tidak kutulis di atas batu tapi di atas hati yang terbuat dari daging maka kita juga hidupnya akan kacau maka hidup kita itu seperti lalu lintas maka bayangkan kalau kita tidak mentah hati hukum yang diberikan Allah dalam hati kita seperti yang dikatakan Nabi Mika tadi yaitu keadilan kesetiaan dan kerendahan hati kita tidak akan tahu dalam hidup kita itu membedakan mana kehendak Allah mana kehendak iblis mana kehendak gandum nah itu Allah dalam injil kita tahu membiarkan gandum dan ilalang tumbuh bersama-sama nah kalau hidup kita tidak terpusat pada hukum Allah kita tidak tahu mana ilalang mana gandum nah itu dia maka ketika kita dalam tanda kutip kena batunya atau jatuh dalam kehidupan kita itu kesempatan mawas diri kesempatan menata hidup kita kembali sesuai dengan hukum yang ada dalam hati kita itu poin yang pertama poin yang kedua ingat kita tidak berjalan sendirian dalam dokumen yang ditulis oleh Santo Yohannus Paulus kedua Salvi Vici Doloris dikatakan bahwa penderitaan itu memang hanya dialami oleh satu orang dan tidak bisa dititipkan kita gak bisa mengatakan eh bisa gak kita tukeran penderitaan gak bisa penderitaan itu masalah personal tiap orang punya penderitaan punya bebannya masing-masing tetapi ternyata walaupun penderitaan itu personal tetapi penderitaan juga punya sifat sosial hanya orang yang menderita yang bisa sharing dan dipahami oleh orang yang juga menderita itu dia maka biasanya orang yang menderita itu nyambung sama orang yang menderita lainnya karena walaupun wujud penderitaannya beda tetapi sama-sama ada dalam penderitaan itu sebabnya mengapa bangsa Indonesia bersatu karena sama-sama mengalami penderitaan di bawah penjajahan entah bangsa Belanda entah bangsa Jepang di bawah satu penderitaan walaupun wujudnya beda-beda di Jawa misalnya penderitaannya itu karena ditindas tidak boleh mengeluarkan pendapat di Sumatera penderitaannya karena diperbudak untuk apa namanya mengembangkan perkebunan karet walaupun wujudnya berbeda tapi ada satu penderitaan yang sama yang menyatukan yaitu sama-sama ada di bawah penindasan bangsa asing itu menyatukan maka demikian juga penderitaan kita itu menyatukan kita dengan saudara-saudari lainnya yang menderita maka kita tidak pernah sendirian dalam penderitaan kita apalagi kita punya Tuhan yang sudah menanggung penderitaan di atas kayu salib untuk mengatakan kepada kita kamu tidak sendirian juga ketika kita menderita di empat tembok yang tertutup kita tidak sendirian ada salib di sana ada Tuhan Yesus yang menderita bagi kita dan bersama kita itu dia hiburannya saya ingat novel Musashi Musashi kan tahu samurai yang ternama yang melahirkan dua melahirkan apa namanya menggunakan samurai yang panjang dan samurai yang pendek itu melahirkan gaya baru itu Musashi ketika tertangkap lalu dikurung di atas loteng selama tiga tahun dan selama tiga tahun itu dia merenungkan pengurungan tiga tahun ini bisa aku jadikan aku beri makna aku dikurung tiga tahun di penjara atau aku tiga tahun dikurung dalam rahim ibu kalau di penjara ya sudah dia menghabiskan waktunya waktunya terbuang tercuma tapi kalau dia berpikir tiga tahun di atas loteng itu adalah di rahim ibu maka dia nanti begitu keluar dia akan keluar sebagai manusia yang baru itu dia maka penderitaan bisa kita anggap sebagai penjara atau sebagai rahim yang melahirkan kita sebagai orang baru atau waktu kita terbuang tercuma tentu kita menghendaki setiap peristiwa hidup kita khususnya peristiwa yang kita anggap sebagai kemalangan itu melahirkan kita sebagai makhluk yang baru dengan bantuan Allah dan topangan dari sesama di sekitar kita khususnya keluarga itu dari bacaan pertama dari kitab Nabi Iremia sekarang kita akan mengupas kitab Injil Matius yang kita dengarkan ini Injil Matius ini menarik karena apa karena para murid itu kok sampai gak mengenali Yesus dikatakan itu Tuhan atau hantu itu menarik tapi walaupun kita kupas satu persatu ayat demi ayat dikatakan bahwa setelah Yesus mengenyangkan orang banyak dengan roti jadi ini peristiwanya terjadi setelah pelipat gandaan roti ketika Yesus tidak mau mengutus orang banyak itu pergi dengan perut kosong maka ini sebenarnya peristiwa yang dikaitkan dengan menyingkirnya Yesus setelah ada berita Yohanas Pembaptis di Penggal jadi ada peristiwa Yohanas Pembaptis di Penggal Yesus mendengar peristiwa itu maka Yesus hendak menyingkir ke tempat yang sunyi tapi orang banyak tahu Yesus menyingkir ke tempat sunyi melalui perahu maka mereka mengikuti Yesus melalui jalan darat dan ketika Yesus sampai di darat orang banyak sudah sampai duluan di sana maka Yesus tidak jadi bersunyi ria karena dia disambut oleh banyak orang dan pada momen itulah Yesus mengajar dan para murid bilang Yesus utuslah mereka suruh pergi karena tempat ini sunyi gak ada makanan apa jawab Yesus kamu yang harus beri mereka makan dan Yesus pun mengadakan mukjijat dan dalam Injil Matius mukjijat ini dikaitkan dengan perjamuan malam terakhir karena dikisahkan bagaimana Yesus mengambil roti mengucap syukur memecah-mecahkan dan memberikannya kepada para murid untuk dibagikan maka lihat bagaimana pemecahan roti dikaitkan dengan adanya peristiwa kematian Yohannes Yohannes Pembaptis di awal perikop maka jelas disitu pelipat gandaan roti bukan sekedar memperbanyak roti untuk mengenyangkan perut tidak tapi dikaitkan dengan peristiwa kematian yaitu dengan kematian Yohannes Pembaptis di awal perikop dan dihubungkan nanti dengan kematian Yesus maka pelipat gandaan roti sebenarnya mau mengajak membaca melihat sebuah antisipasi perjamuan malam terakhir Yesus lah yang sebenarnya nanti akan membagikan dirinya membagikan tubuhnya kepada mereka nah itu itu perikop sebelumnya maka dikatakan setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti Yesus segera menyuruh muridnya naik perahu dan mendahulunya keseberang jadi Yesus setelah menyuruh para murid keseberang dan menyuruh orang-orang banyak itu untuk pulang dia mendaki bukit berdoa seorang diri ini dia setelah memberikan roti kepada banyak orang menyuruh mereka pulang menyuruh para murid menyeberang keseberang duluan Yesus berdoa seorang diri nah ini yang yang mau yang sebenarnya tujuan Yesus sejak awal dia mau menyendiri mengapa Yesus mau menyendiri tentu dikaitkan dengan peristiwa kematian Yohanes membapti sebelumnya maka Yesus ingin memperteguh kembali inilah tujuan aku diutus Bapak yaitu menunjukkan kesetiaanku kepada kehendak Bapak dan dengan setia kepada kehendak Bapak Yesus setia kepada manusia juga nah ini mengapa Yesus berdoa seorang diri untuk menunjukkan relasinya yang khas dengan Bapak nah itu kan berdoakan berdoakan artinya itu menjalin relasi dengan Allah Bapak maka dia menyendiri maka disini kita bisa berhenti sejenak dan kita melihat ke diri kita masing-masing kita punya waktu gak menyendiri kita punya waktu gak menjalin relasi dengan Allah karena kalau kita tidak punya waktu hati-hati berarti kita juga tidak punya pusat hidup kita dan kalau tidak ada pusat hukum tidak berjalan dalam bahasa Ibrani hati itu artinya pusat hati adalah pusat pribadi seseorang ketika orang berdoa dia memurnikan dia menyegarkan dia menegaskan kembali mana pusat pribadinya karena disitu Allah tinggal maka hati-hati kalau kita tidak punya waktu untuk menyendiri seperti Yesus kalau kita tidak mengikuti jejak Yesus dengan menyediakan waktu untuk menyendiri dan menjadi relasi dengan Allah hati-hati kita nanti tidak bisa membedakan mana ilalang mana gandum mana kehendak Allah mana kehendak egoismeku pribadi dan hidup kita tidak terstruktur hidup kita jadi tidak teratur hidup kita menjadi seperti ketika alam belum diciptakan chaos yang ada hanya gelap ada air lambang kekacauan dan tidak berbentuk itu sebabnya mengapa di seminari tinggi saya sebagai pamong di seminari tinggi Kusmanagung Jakarta itu melatih para frater untuk setiap minggu rutin membersihkan kamar jadi karena apa karena kalau latihan dari latihan yang sederhana kamar teratur kalau orang tinggal di tempat yang teratur secara fisik yang kelihatan yaitu ruang hidupnya maka hatinya ikut teratur maka mulai dari yang luar ruangan dulu diatur kalau kamar teratur itu akan membangkitkan juga secara psikologis untuk hidup teratur dari batin demikian juga mari kita lihat apakah di tempat tinggal kita ada satu tempat yang diatur dikhususkan untuk kita menyendiri dan berdoa tempat itu yang menjadi pusat dan kalau kita punya tempat yang teratur untuk berdoa kita diingatkan akan pusat hidup kita untuk berdoa di sana maka baik kalau di tempat tinggal kita di sudut ruangan ada tempat dimana kita meletakkan salib patung orang kudus lalu ada lilin dan itu senantiasa terlihat oleh kita di dekat kamar saya itu ada patung muda Maria besar dan biasanya saya itu setiap pagi sebelum ibrat pagi meletakkan tiga apa namanya tiga tusuk hiyo di depan patung bunda Maria itu menjadi rutinitas itu menjadi sesuatu yang kerjadwal bagi kita makanya kalau ruangan sudah kita atur waktu juga bisa kita atur kapan waktunya berdoa kapan waktunya untuk hening untuk menjadi relasi dengan Tuhan maka kalau ruang dan waktu sudah kita atur saya jamin hidup kita akan ikut teratur hidup kita akan punya pusat hidup kita akan terarah kepada Allah Yesus sang putra Allah saja itu mengatur waktu dan ruang untuk berjumpa dengan Allah yang Bapaknya Yesus tidak berdoa sembarangan tapi dia mengatur tempat berdoa di atas bukit Yesus juga tidak menggunakan memilih waktu sembarangan tetapi waktu pada malam hari ketika hari sudah malam ya seorang diri di situ maka marilah kita lihat saya punya waktu dan tempat khusus tidak ya untuk berdoa seperti Yesus dan waktu berdoa itu seperti sumbu seperti pusat dimana kemudian rutinitas kita berputar tanpa itu hidup kita akan bahasa Jermannya ambiar hidup kita akan berantakan kesana kemari gak jelas pusatnya apa gereja punya tradisi yang bagus yaitu ibadat harian para rahib khususnya yang ada di biara trapis okso itu mendoakan ibadat harian tujuh waktu nah untuk kita yang hidup dalam di dunia kesibukan sehari-hari kita bisa mendoakan salah satu atau salah dua dari ibadat harian bisa ibadat malam atau ibadat pagi atau ibadat sore ini doa gereja ibadat harian ini ini liturgi gereja ini liturgi kalau orang tidak bisa merayakan ekaristi yang juga sebuah liturgi saklamin itu sebuah liturgi karena misalnya tidak ada imam kita bisa merayakan liturgi ibadat harian gereja mengajarkan ketika orang mendoakan ibadat harian dia mendoakan di hadapan kerahiman Allah bagi seluruh dunia maka setiap orang yang dibaptis ketika mendoakan ibadat harian dia menjalankan fungsi imamatnya bagi dunia bagi gereja bagi masyarakat di hadapan Allah ini tradisi ini liturgi gereja yang pantas kita biasakan para imam dan biarawan biarawati wajib mendoakan ibadat harian tapi ini bukan hanya doa kaum klerus dan kaum biarawan biarawati ini doa seluruh umat doa gereja maka baik kalau mulai hari ini yuk kita mengenal ibadat harian yuk sebagai persembahan waktu persembahan ruang persembahan hati kita kepada Allah entah itu melalui ibadat pagi ibadat sore atau ibadat penutup yang disebut kompletorium itu ada di aplikasi e-katolik itu dia ini cara kita untuk mengikuti jejak Yesus yang mengatur hidupnya bersumbukan berpuskan pada relasi dengan Allah Bapak melalui waktu sunyi waktu teduh waktu hening dengan berdoa itu kita lanjutkan maka ketika Yesus sudah berdoa lalu ia kemudian hendak menjumpai para muridnya dan para murid sedang ada di perahu dan perahu mereka sedang di ombang ambing angin sakal lihat ada simbol di situ angin sakal keos kekacauan bandingkan dengan Yesus yang ada di darat bukan hanya di darat tapi di puncak bukit jadi Yesus itu ada di tempat yang kudus tempat yang teratur tempat yang mapan karena surga dan bumi bertemu ada keteraturan di situ sementara para murid ada di atas air dan air ini bergelombang ada badai angin sakal keos di situ itu melambangkan kehidupan yang kehilangan pusat kehidupan yang tidak mengikuti aturan maka Yesus datang ke sana sebagai pembawa keteraturan sebagai pembawa kosmos sebagai pembawa hukum Allah yang membuat hidup manusia itu teratur hidup manusia itu punya makna hidup manusia itu menemukan pusatnya menemukan arahnya menemukan tujuannya Allah datang ke kekacauan lihat ini menarik karena kita membayangkan ketika kekacauan Allah absen di situ di tengah kekacauan Allah tidak hadir di tengah kemalangan Allah hilang di tengah penderitaan Allah jauh ternyata tidak demikian menurut Injil hari ini Allah mendatangi hidup kita yang kacau Allah mendatangi orang yang menderita Allah mendatangi hidup kita yang tercerai berai ini ini kabar gembiranya seperti yang sudah saya katakan di awal jumpa kita pada hari ini peristiwa hidup apapun itu bisa dijadikan Allah sebagai momen perjumpaan dengan dirinya sebuah momen untuk kebangkitan hidup kita sebuah momen untuk pembaruan hidup kita Allah mendatangi para murid yang sedang kehilangan orientasi kehilangan orientasi itu kacau itu tidak enak bayangkan saudara-saudari sahabat waswah katolik datang ke satu tempat yang tidak dikenal kalau di Jakarta misalnya di Jakarta kita udah kenal udah akrab misalnya di Jakarta oh arah sana arah blok M oh berarti kalau arah blok M ke sana situ arah Dharma Wangsa ke sana arah apa namanya ke jalan nanti jalan Sudirman dan seterusnya tapi bayangkan ke tempat yang tidak kita kenal kita enggak tahu harus melangkah kemana dan kalau enggak tahu melangkah kemana kita tanya orang nah bayangkan para murid seperti di situ enggak tahu harus kemana enggak tahu harus membuat apa nanya siapa juga enggak tahu orang di tengah danau maka Tuhan datang mengunjungi mereka Tuhan datang sebagai penunjuk arah belum sampai perahu Petrus dan para murid kacau siapa itu yang berjalan itu hantu di tengah kekacauan hidup sekali lagi kita tidak bisa membedakan mana Tuhan mana hantu mana gandum mana ilalang mana kehendak Allah mana kehendak setan perlu Allah yang bersabda tidak bisa kita dengan keyakinan kita sendiri oh itu Tuhan enggak Allah harus bersabda Allah harus mewahyukan diri itu persis seperti Musa melihat semak yang menyala dan dari semak yang menyala Allah mewahyukan dirinya aku adalah aku maka iman itu lahir dari pendengaran iman tidak lahir dari rekayasa otak kita rekayasa hati kita Allah bukan ciptaan kita Allah adalah dia yang bersabda dari luar dan ketika Allah bersabda kita mendengarkan iman lahir kata latin untuk mendengarkan adalah audire taat itu ab audire obedire dari kata ab audire dengan melalui pendengaran maka iman ketaatan itu lahir dari pendengaran Allah yang berfirman ini aku kata Tuhan Yesus Petrus minta bukti kalau itu kamu Tuhan suruhlah aku berjalan ya kan di atas air mendekati engkau maka Yesus mengizinkan mari jalanlah Petrus pun berjalan tetapi kita tahu iman Petrus belum sempurna hatinya belum berpusatkan kepada Yesus hatinya belum terlatih untuk punya pusat maka begitu ada angin hatinya mulai goyah hati goyah iman ikut goyah maka dia mulai tenggelam jangan bayangkan kita semua lebih hebat dari Petrus ya enggak kita semua seperti Petrus kita tidak pernah bisa memiliki iman kalau tidak pernah ada Allah yang mendandingi kita yang memegang tangan kita pada saat iman kita goyah Tuhan tetap ada karena penyertaan Tuhan tidak ditentukan oleh setia atau tidak setianya kita entah kita setia entah kita tidak setia Allah tetap setia Allah tetap ada di samping kita itu yang dialami Petrus itu keselamatan yang dialami Petrus ketika Petrus mulai goyah imannya bukan berarti Allah menjauh karena iman Petrus lemah tidak justru pada saat iman Petrus lemah tangan Allah menggapai tangan Petrus justru ketika iman kita lemah justru ketika kita kehilangan arah tangan Tuhan itu menjangkau kita para sahabat puasa hati katolik yang terkasih kalau bisa saya rangkumkan atas sesi pertama dan sesi kedua hari ini seperti saya katakan tadi peristiwa hidup melatih kita untuk menjadi lebih baik untuk menjadi lebih sempurna untuk menjadi lebih menjadi murid-murid Yesus dan itu tidak mudah butuh sesuatu yang membuka mata kita akan kelemahan kita butuh satu peristiwa yang mengatakan aku butuh Tuhan tanpa itu kita akan menjadi sombong kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri kita butuh ditegur oleh Allah aku membutuhkan engkau ya Tuhan aku tidak bisa berjalan sendiri nah itulah rangkuman untuk perjumpaan kita hari ini maka marilah sekarang kita tutup perjumpaan kita dengan mohon berkat Tuhan supaya sungguh kita semakin terbuka akan kehadiran Allah khususnya dalam peristiwa peristiwa hidup kita hari lepas hari khususnya peristiwa yang tidak mengenakan yang tidak menguntungkan yang merupakan sebuah sapaan sekaligus tengguran dari Allah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak kami syukur atas perjumpaan kami dan dalam persekutuan ini kami pun mengalami kehadiranmu karena persekutuan kami dibentuk di tengah firman yang kami dengarkan dan kami renungkan semoga ya Tuhan kekuatan firmanmu semakin membentuk kami untuk menghadapi badai kehidupan dengan penuh iman harapan percaya pada kasihmu yang tiada batas Bunda Maria jangan lupakan kami dalam doa-doamu Tuhan sertamu dan sertamu juga berkat Allah terun melimpa atas kita semua atas keluarga kita dan atas karya yang Tuhan percayakan kepada kita dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus memberkati Bunda Maria melindungi Demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta Tuhan memberkati